selamat menikmati selamat menikmati malam hari ini bercerita tentang perempuan dari pasir yang akan kembali ke laut lepas lahirlah tubuh mereka dengan cara masing-masing tujuh perempuan memasuki jiwa yang kosong selamat menikmati 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 Ketika bertemu dengan teman-teman perek terus kirim konsep mereka tentang pamerannya dan aku tidak terlalu dalam mengikuti konsep mereka di dalam pameran terus coba membuat koreografi untuk teman-teman yang ada di sini juga ketika datang di sini saya hanya merespon instalasi yang ada di sini gitu ketika ditawarkan itu saya memberikan tawaran juga di sini saya harus mengkoreografi dari tema mereka atau dari instalasi yang sudah ada lahir koreografi gitu terus oke di sini untuk yang informasi sebagai koreografer aku pikir dia enggak ada maka singkat tapi dia cukup bisa maksudnya 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 karena apa sih apa sih secara visual terus secara konsep kita juga berangkatnya juga ini berawal dari spray degegasan berawal dari pasir ini juga ini ini perekkan mengambil apa material pasir itu itu ide dari kuburan di Arab Soli seperti instalasi gitu ya hanya apa namanya seperti padang pasir dan apa nisan-nisan itu hanya berbentuk batu kan ya kita berangkat dari situ berangkat dari situ kenapa pasir ini ada sepertinya pasir ini bukan hanya sekedar sekedar apa apa ini kehadiran aja tapi ini adalah tema salah satu dan salah satu maklial yang kita bawa ke sini juga mewakili konsep secara keuntungan kita kita melihat kuburan di Arab gitu yang ada waktu itu saya lihat seperti instalasi gitu yang apa kadang pasir gitu yang hanya ada batu batu batu-batu gitu gitu terus dan kita pengharian masing-masing yang disetting up bareng di sini di atas pasir mungkin kemarin untuk penjelasan apa pameran kita udah lihat sudah dapat ikut dan sekarang mungkin komen saya hanya mencari makan loh terima kasih buat Fitri yang cukup cepat cukup cepat merespon dan cukup cepat bisa bisa paham bisa paham terima kasih dalam hati-hati apa sih konsep konsep yang konsep yang mau kita angkat gitu dan lebih juga di sini penakanannya artistiknya kita di sini berpameran siswa gitu semuanya juga artis dan semua memainkan hari ini juga di sini Fitri diberi ruang untuk ya dia kreasi dengan tariannya dengan koreografinya dan ini kerjasama yang keren oke banget kita dan Amstri sebagai perek mungkin mewakili semua perek tenang banget sama sebetulnya ini kan juga gambaran dari TKI-TKI yang jilbab-jilbab mereka atau pusana pusri mereka yang sebetulnya sudah tidak ada rohnya hanya sekedar kostum hanya sekedar badan tapi kosong gitu saya coba memasuki dengan tubuh yang ada ini dengan jiwa yang aku pikir sempurna ada ini memasuki itu yang kosong itu jiwa yang kosong gitu terus juga menarikku karena di sini saya tidak mengkoreografi tarian dimana saya mengkoreografi tubuh-tubuh yang bukan tubuh penari gitu dan memang saya biarkan tubuh-tubuh ini lewat motivasi lewat motivasi yang seperti itu tadi kita tertanam di pasir kita bagian dari mereka bagian dari yang kosong kita memasuki yang kosong untuk keluar atau ke dalam atau hanya di antaranya aja dan semuanya sebenarnya lebih ke sepertinya tema ini resisten ini resisten di sini mengatakan TKI itu sendiri bukan mengeploi stasi dalam artian seperti media yang sudah ada itu tugas mungkin itu media tapi apa namanya kalau kita sendiri ini lebih yang apa ya bahwa aku pikir dan disini apa namanya para TKI itu sendiri itu sebagai sebagai objek tapi sebagai subjek gitu loh dan mereka sendiri itu punya harapan sebenarnya ketika mereka berangkat melangkah dari kampusnya blablabla itu itu kan sebenarnya itu harapan gitu dan disini kita di teman-teman press sendiri dengan mereka sebenarnya sudah ditetangkan dari awal apa namanya tidak men-exploitasi tentang kejaman apalah yang jadi sama dengan seperti media seperti yang media florsan gitu ya jadi disini kita bicara tentang harapan optimisme tentang optimisme kan di karyaku juga gitu kan aku melihat itu gambarnya seperti para TKI itu seperti Armini gitu loh you know seperti mereka itu tentara jihad gitu jihad untuk apa kembali ke background masing-masing tapi intinya adalah apa adalah faktor ekonomi yang tidak bisa dipecahkan oleh pemerintah Indonesia tidak bisa memecahkan karena kenapa makanya para apa TKI laki-laki atau perempuan berangkat mencari 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 uang mencari uang di sana untuk apa untuk membaikkan kembali di masalah ekonomi yang belum teratasi dan sudah itu belum teratasi juga dengan problem yang ada dengan segala macam peristiwa yang ada dan tidak pernah tuntas itu tapi disini kita hanya bisa ini walau gimana ini harapan ya jadi harapan lah jadi buat teman-teman yang lain di Singapura Seniman atau siapapun jadi aku pikir tidak tidak hanya tidak hanya mengabarkan atau mengabarkan atau menginformasi sesuatu yang selalu negatif gitu apa jadi ya itu untuk menemukan optimis otimis bukan hanya otimis untuk pergi ke luar negeri tidak tapi bahwa ada hal lain yang sebenarnya apa namanya ketika masalah perekonomian sebab-babla itu bisa dibangun disini bisa dibangun disini dan itu ada pembelajaran ada edukasi juga dan untuk kamera inner resistance ini juga target kita adalah education education buat misalkan siapa yang OGM atau siapa yang datang dan mau juga buka bicara gitu apa-apa tentang ada juga kita punya beberapa juga apa namanya dari riset kita bertemu dengan beberapa PKI gitu nah itu sebenarnya kita hanya melihat ini come on gitu ini diambil secara positif aja optimis optimis dan buat para TKI pilihan ketika dia mau pergi tapi dia harus tahu resiko dan konsekuensi apalagi misalkan government pemerintah di sini itu sebenarnya juga support gitu ngerti gak sih mereka hanya segera pasang menjadi aset negara sebaliknya kalau kita negara adalah menjadi aset negara gitu jadi sisa negara gitu tapi kalian itu itu optik rapat sebetulnya sih kita kemarin ngobrolnya coba kalau kita di awalnya kayak suara adhan tapi kita yang gak verbal melantunkan itu gitu atau menggunakan abjadnya enggak tapi seperti memang kita itu kayak mereng-reng atau suara dari dalam gitu ya yang kita jalani gitu sebetulnya kan disitu kita itu seperti mengungkapkan rahasia-rahasia kecil kita kita tuh punya rahasia-rahasia yang gak pernah mungkin di ucapkan mungkin hanya lewat ditulis lewat selembar surat atau apa seperti itu gitu loh kalau pun tadi ada suara-suara yang menjadi gelombang tinggi atau gelombang rendahnya itu memang aku biarkan teman-teman yang tiba-tiba memang itu memasuki gelombang itu yang tiba-tiba kayak tampar angin yang sangat besar tidak apa-apa atau kena gelombang apa air laut yang ketika perahu itu lewat dan menjadi besar itu juga tidak apa-apa seperti itu yang intinya tetap harus kuat ya kalau aku jujur ya tadi aku memasuki jiwa sain apa istilahnya kita sudah diposisikan apa memilih sesuatu untuk mencari uang istilahnya berjuang dimana dalam perjuangan itu tidak ada fondasi kan makanya aku dalam karya aku itu itu sebenarnya pohon tapi pohon aku balik itu seperti gini ya kalau jempol kita giniin gitu kan nggak keren belas unlike aku nggak bangga dengan 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 pemerintah kita kirim TKI ke sana nggak bangga sama sekali tapi ya kita nggak punya alternatif kan nggak punya alternatif ya udah harusnya apa namanya mau tidak mau kita melangkah TKI ya ini jiwa TKI yang bicara ya melangkah apapun ya dalam maksudnya dalam dalam karya itu kan aku kasih kawat ya berduri semua tahu kalau kawat itu adalah simbol ya berlenggu tapi tetap harus kuat harus berjalan harus maju poinnya ketika kita mengambil suatu keputusan atau ya TKI itu sendiri memutuskan untuk ke Arab dengan sebenarnya mungkin sebagian dari mereka udah tahu resiko negatif atau positifnya harus kuat apapun penjalanan seorang perempuan TKI di sana itu pasti yang dicari ya itulah magic dirham kalau aku sih ini lebih ke bagaimana sesulit apapun gitu untuk menuju harapan yang dicapainya itu kan kita lagi menuju harapan yang mau dicapai maksudnya ketika TKI atau TKI pergi itu kan pasti ada harapan kesulit apapun itu tetap terus melangkah apa yang kita lakukan tadi itu sampai kita jatuh sampai tanah apa tanah yang kita pijak pun susah untuk kita akan melangkah tapi tetap ada harapan bahwa kita harus kuat dan tetap terus melangkah itu sih meskipun berat tetap ditempuh juga no choice ya seperti itu saja intinya menuju ke tanah yang lain ini pasir ini jadi dia kolaborasi dia dari komunitas Timbuk Canggih ya penari terus mau join penari dan ibu PLN mungkin di perek penghormat saya walaupun TKI tetap tetap salah walaupun TKI tetap salah walaupun TKI tetap salah Terima kasih.